Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Anda semua sedang di Layu Sri Jorni Dan kali ini saya bersama dengan seorang tokoh Seorang general dari Munang Beliau adalah Brigadir General Abdul Rahman Madi Sudah benar namanya? Alhamdulillah sudah benar Ya jadi Alhamdulillah beliau menerima saya untuk berbincang Membagi inspirasi Karena bagaimanapun orang-orang seperti beliau sangat sedikit Dan tentu saja kita perlu dan penting sekali mendengar Dan bagaimana sebenarnya jalan beliau menuju pencapaiannya sekarang Saya kira kalau kita melihat posisi dan suasana kita di kampung Sangat sulit orang untuk berpikir bisa akhirnya menjadi general Pak saya memanggil Pak Madi saja Rahman Madi lah Rahman Madi Pak Rahman Madi Banyak orang ingin mendengar kisah Bapak Sebelum mencapai status sebagai general sekarang Bagaimana prosesnya Bapak memulai berkari Apakah memang sejak dari kecil bercita-cita menjadi tentara Atau apa cita-cita sebenarnya awalnya Pak Madi Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Layu Sri Jurnai dimanapun berada yang saya banggakan Satu kebanggaan buat saya dan sungguh saya merasa terhormat Hari ini bisa bertemu salah satu tokoh budayawan dari Kabupaten Buton Dan ini adalah keluarga besar saya Dan ini adalah kesempatan paling penting Karena saya bisa menyambung silaturahmi saya yang sekian lama Terputus karena memang kondisi kekerjaan kita masing-masing Pak Layu Sri Terima kasih waktunya Dan kepada pemeriksa dimanapun berada Banyak hal yang menarik tentang kisah hidup Semoga silaturahmi ini menjadi inspirasi buat generasi muda Khususnya di Sulawesi Tenggara Dan tentu di kampung kita di Buton maupun di Munang Saya lahir di Walengkabola Dulu orang mengenal Pusun Suno Tapi sekarang nama Walengkabola berubah seiring dengan kebutuhan administrasi negara Maka sekarang menjadi desa Oimpu Saya pikir Pak Layu Sri sering ke sana Dan sekarang Alhamdulillah Masyarakat masih ada yang mengenal Walengkabola Banyak kisah, banyak hal, banyak remaja mungkin generasi muda sekarang Tidak tahu kenapa dulu disebut Walengkabola Dan kenapa juga sekarang berubah jadi desa Oimpu Itu nanti pada sesi lain kita akan cerita Kearifan lokal di sana Tapi bahwa saya lahir di Walengkabola Di Pusun Suno Masa kecil saya tahun 63 Dan saya bersekolah di sana Di SD di sana di Pusun Suno Sekarang mungkin sudah berpindah Mungkin kalau Bapak lihat lokasinya Kalau ada nanti Pemirsa Layu Sri Itu di tempat sekolah yang lama Sekarang menjadi tempat lapangan seba bola Mudah-mudahan nanti bisa Saya lulus SD di sana Di Pusun Suno Di Pusun Suno Kemudian saya melanjutkan sekolah Di Lombe Di SMP Lombe Jadi saya alumnus di Lombe Karena situasi waktu itu perubahannya harus Memberikan pengalaman yang lebih banyak Dipanggil sama keluarga di Buton Saya sekolah pindah ke pare-pare Habis itu pindah ke Buton Di SMP 2 Buton Jadi saya alumnus SMP 2 Buton Di Bawo-Bawo Jadi banyak sahabat saya di Buton Juga banyak keluarga kita di Buton Itu keluarga-keluarga dari Muna tentu Ada hal yang akan menjadi inspirasi Buat kawan-kawan Bahwa pada masa itu Tahun 76 Semua Sarana mungkin sangat Serbat terbatas Ya Serbatas Jadi Pak Yusri Saya ingin sekilas Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi Buat keluarga besar kita Dan generasi muda sekarang Bahwa pada zaman dahulu kalah Yang kondisinya serbat terbatas Putra-putra daerah disitu Sangat militan Tidak mudah menyerah dengan Keadaan Diberikan pada kita senior-senior Orang-orang tua dulu Saya pikir Banyak adat mungkin Kalau Orang di kampung sering Kalau dia habis Sunatan Ada namanya Duduk diberi Toba bahasa dulu Mungkin ada yang kenal Nama bahasa Toba Saya sering memangku orang Toba Karena saya sudah di Toba duluan Karena orang tua disitu Paman saya adalah Imam desa disitu Ada dua imam disitu Dan saya satu adalah Pilihan yang selalu menjadi Penggendong Toba Penggendong Toba Iya Maka saya banyak dengarkan Kearifan lokal Dan petua-petua Dalam hal Spiritual Sebaiknya anak sebelum Melangkah Maaf Pak General Saya memotong Pak General sudah terbiasa Mendengar Kearifan Kearifan budaya Itu sudah sejak dari kecil Alhamdulillah Iya Dari kecil Dan itu saya pikir Saya ketemu dengan Toko lanjutannya Budayawan Yang banyak memberikan Kisah inspiratif Untuk militansi Dan semangat kita Untuk Berjuang seperti apa Pak Layusri Mungkin Zaman saya SD Karena serba terbatas Mudah-mudahan menjadi Inspirasi buat Generasi muda sekarang Zaman dulu Saya masih kecil Kebetulan orang tua saya Ibu saya Dia adalah dulu Buka usaha Wira swasta Kalau mungkin kita Dia beras Wira swasta Agak keren Bahasanya itu Ibu saya suka Bikin jajanan Pisang goreng Dengan ebu-ebu Mudah-mudahan tahu ya Ebu-ebu Lapa Lapa-lapa Oke Itu jadi Ibu saya Dari jam 2 pagi Dulu masih Ditumbuk Sudah kerja Itu dulu Singkong Kasuami Tapi yang sudah Jadi Tapi ini Singkong Itu Ditumbuk pagi Karena saya Anak pertama Laki-laki Jadi suka Meneman ibu Jadi saya Sudah dibiasakan Bangun jam 2 pagi Saat itu Oke Sampai dengan dia Selesai Numbuk Diayak Pake Itu Ayakan Zaman dahulu Kalau yang dari Bambu itu Yang kecil-kecil Ibu saya menggoreng Di sana menggoreng Selesai pagi Sampai saya persiapan sekolah Saya jualan dulu Tuhan Sepanjang jalan Walingka Bola itu Saya jualan Itu dan Sering ini menjadi Kisah inspiratifnya Anak-anak sekarang Disuka diceritain Kalau saya pulang Walingka Bola Jualan Sampai dengan Dari ujung ke ujung Walingka Bola itu Pinggir pantai Nah kemudian Apabila jualan Saya selesai Habis di ujung Saya pulang Itu nanti Ngambil kayu Sepanjang jalan Saya ambil kayu Di kayu yang Rampai Untuk nanti Digunakan lagi Ibu saya Untuk nanti Masakan Zaman itu Belum ada gas Belum ada kompor Kita akan Menggunakan kayu bakar Seperti itu Kehidupan saya Sehari-hari Jadi Kepada ibu Seperti itu Baik Ini luar biasa Ternyata Pak General ini Mengalami Kesulitan Sebagai Anak-anak kita Di sana Tetapi ada satu Tadi kisah Yang saya kira Penting juga Untuk Pak General Jelaskan Terkaitkan Pak General tadi Sekolah di Lombi Jarak Walingka Bola Kelombi Setahu saya itu Tidak dekat Betul Itu naik apa Dulu ke Lombi Ini menarik Lanjutan dari Kisah heroik Buat kita semua Mudah-mudahan menjadi Inspiratif lagi Buat anak-anak sekarang Dalam kondisi yang Serba terbatas Dulu kami Sekolah di Lombi itu Jadi jalan kaki Dari Walingka Bola Dari Walingka Bola Bersama dengan Teman-teman saya Mungkin Sekarang kalau ada Di sana Ada sepupu saya dulu Mungkin kalau saya Bisa mengingat Laude Gaumuna Kemudian mungkin Juga ada Namanya Waamu Kemudian Laota Laudeota itu Mungkin pernah tahu Itu Kawan-kawan itu Dulu kami sekolah Itu kami berangkat Pagi Rata-rata Setengah lima Kami sudah berangkat Melintasi Kebun-kebunnya Orang Sampai dengan Dilapak Dindi Ancamannya Waktu itu Sebenarnya Satu mungkin Kamisan masih banyak Babi Babi Ular Karena kan kita Masuk Kemudian Ancaman berikutnya Adalah Kita harus melintasi Batas Tondonya Orang Pagar Apa Pagar batu Batu-batu Yang disusun Tondo Mungkin Tondo Itu juga Harus kita buka Baik-baik Sambil permisi Kadang-kadang kita Dianggap Binatang yang Menjadi ancaman Padahal kita Yang mau lewat Lewat titian Tangga satu Itu Nah itu Sampai pagi Biasanya itu Ancamannya orang tua Ibu saya Dengan senang hati Selalu mengantar Sampai di batas Kuburan Di lapangan Walingka Bola itu Baru kami Dilepas Tidak ada Senter zaman itu Walaupun ada tapi terbatas Rata-rata kita pakai Obor Obor Kayu Dan Kelapa Itu Nah rata-rata Saya mandinya di Lombe Mandinya di Lombe Di Lombe Dari Balik Kebunan Dari Balik Kebunan Setengah lima Jadi habis subuh Rata-rata saya habis subuh Berjalan Dengan teman-teman Kembali lagi bahwa Kita jalan Sampai disana Jam tujuh Mandi saya mandi Dulu Kalau masih ada Badan-badan Pak Alaba Asa masih hidup Saya mandi di halamannya Pak Alaba Asa Itu Habis itu masuk sekolah Pulang Balik lagi Siangnya kita balik Jadi rata-rata Saya sampai di Walengkabola Itu jam 3 atau jam 4 pagi Eh 4 sore Seperti itu Nah itu berlangsung Lebih dari setahun Lebih setahun Tapi kembali lagi Bahwa Ada semangat yang Tidak pernah mundur Tidak pernah kendor Bahwa Keterbatasan itu Membuat proses pendewasaan kita Untuk mengambil keputusan Mudah-mudahan makin baik Seperti itu mungkin Pak General Itu berat sekali Saya rasa Di masa itu Dengan kondisi yang seperti itu Apa yang membuat Pak General Terus bertahan Kalau yang lain mungkin Aduh Saya tidak sanggup lagi Kalau model seperti ini Harus jalan kaki Setiap hari Pergi dan pulang Itu semangat apa Yang membuat Pak Abdul Rahman Made kecil Terus bertahan Untuk Tidak saya harus Terus sekolah Terima kasih Jadi Ada apa Nasehat dari ibu ya Dari ibu saya Sorry tadi saya lupa menyebutkan Ibu saya namanya Waode Ong Kuno Waode Ong Kuno Ya Saya pikir Di keluarga besar kita Pasti banyak tahu Karena di kampung itu Mereka adalah generasi Tinggal 4 orang sekarang Yang hidup Dari generasi pertama Sama di Walengkabola Tuh Dia sering memberi Nasihat kepada saya Karena zaman dia Dia menghilaskan Saudara-saudaranya sekolah Dia membantu nenek saya Yang penting Kakak adiknya sekolah Dia menghilaskan Tidak sekolah Itu ibu Dia pesan Kamu kalau mau sejahtera Kalau kau mau maju Kalau kau mau buat Lompatan Bahasa sekarang Membuat lompatan Maka kamu harus sekolah Kamu harus sekolah Nodal kamu cukup Kamu dari keluarga Laode Cukup itu Tapi buktikan Laode itu Bahwa kamu sekolah Tidak boleh Hanya Laode tidak sekolah Kata dia di waktu itu Kemudian Paman-paman saya Kalau lagi Gendong Toba Mereka bilang Sudah bukan Jamannya sekarang Kita bertangku tangan Menasihati kepada Yang ditoba ini Yang habis disunat Bahwa Nanti Kita butuh Orang yang pintar Kita butuh Tapi tidak hanya pintar Kita butuh Orang yang hebat Dan terbukti sekarang Orang-orang tua dulu Paman Paman saya dulu memberitahu Nanti banyak orang pintar Tapi tidak hebat Betul Dengan bahasa muna Tapi Saya terjemahkan Bahasa Indonesia Tapi kita sampaikan Dalam Toba Dalam Toba Nanti Dia sampaikan Banyak orang pintar Tapi tidak hebat Itu maksudnya Bagaimana itu Orang pintar Tapi tidak hebat Karena dia bilang Tidak berani Mengambil keputusan Dia tidak berani Mengambil Cara bertindak Yang berbeda Dia kasih tau Contohnya Kalau dulu Saya sering Kebau-bau Dayung Garang Apa itu Apa namanya Perahu Bukan kolik-kolik Apa yang Berapa namanya Bercadik Bercadik Polak 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 Itu Tarangka Kalau dimasakannya Itu Saya selalu Ikut Itu 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 Dia bilang Kamu mengambil Cara yang berbeda Punya Keberanian Itu Nah sekarang kan Tidak Pada saat Libur Saya ikut Paman saya Bantuin Jadi Kuli Kuli Bangunan Pernah Jadi Kuli Bangunan Dengan Teman-teman Saya Angkatan Saya Jadi Kuli Bangunan Maka Dibilang Nanti Banyak Orang Pintar Tapi Tidak Hebat Kampung Ini Butuh Orang Hebat Bukan Tidak Butuh Selalu Pintar Pendak Itu Tapi Terbukti Bukti Sekarang Kita Butuh Hebat Nah Hebat Itu Pembedanya Dibilang Berani Tindak Yang Berbeda Tapi Betul Tapi Benar Dalam Artinya Dalam Kodi Kearifan Lokal Yang Betul Dalam Situasi Si Betul Kan Bahasa Toba Ini Pasti Betul Pasti Betul Dia Dibilang Gitu Kemudian Kamu Berani Ambil Keputusan Maju Atau Tidak Terus Atau Berhenti Dia Dibilang Gitu Itu Aja Tapi Betul Maka Dibilang Kamu Sudah Betul Berani Dayum Tarangka Berani Jalan Kaki Berani Terus Betapa Sulitnya Kita Dulu Dari Lombe Untuk Menyebrang Di Lombe Saya Sekolah Setahun Lebih Saya Jadi Alumnus SMP Lombe Setelah Itu Saya Dipanggil Ke Pare Dulu Sama Orang Tua Waktu Itu Karena Lagi Dinas Di Pare Pare Karena Dia Dulu Polisi Pernah Polisi Disitu Orang Sidrap Orang Sidrap Dia Terakhir Dimakamkan Di Rapeng Dia Orang Rapeng Saya Dimakamkan Itu Saya Kesana Karena Terlalu Dia Rindu Mungkin Dan Tidak Bisa Kesana Jadi Saya Kepare Saya Sekolah Juga SMP 2 Pare Satu Tahun Juga Setelah Itu Karena Jauh Antara Ibu Saya Dengan Bapak Pilihannya Adalah Harus Selesaikan Saja Di Kembalikan Jadi Saya Sekolah Di Lombe Di Bawabau Masih Kelas 2 Jadi Saya Kelas 2 Di Lombe Tinggal Jadi Satomba Dulu Jalan Kembali Jalan Kaki Sampai SMP 2 Menarik Tentang Sungai Ditomba Ada Sungai Disitu Sekarang Sudah Ada Jembatannya Dulu Saya Nyebrang Pakai Cekeran Itu Jadi Saya Menyebrang Air Jadi Kisah Heroik Anak Sekarang Alhamdulillah Sudah Saya Nikmati Itu Tapi Itu Juga Yang Menempa Mental Saya Spirit Saya Untuk Bahwa Oke Saya Harus Bertahan Dan Saya Buktikan Keinginan Orang Tua Dan Masa Depan Saya Itu Seperti Mengenai Filosofis Orang Orang Tua Kita Di Muka Komarasai Komarasai Kau Susah Ya Jangan Supaya Nanti Tidak Kau Susah Jadi Saya Luruskan Jadi Baskan Kalau Dibahasa Menggunakan Fekam Marasai Komarasai Komarasai Baunya Bersusah Susah Dululah Kalau Tidak Mau Susah Di Belakang Hari Kemudian Komarasai Komarasai Kau Ya Kalau Komoh Senang Oke Kamu Nanti Akan Susah Ya Jadi Sekarang susah belakangan jadi mungkin pilihan akademik bahasa akademik adalah bahwa mau pilih senang atau sukses mungkin kalau bahasa singkat kalau senang belum tentu sukses tapi sukses pasti senang Oke itu mungkin kalau bahasa orang-orang tua dulu ya dikamah marasai komarasai marasai komarasai itu bahasanya dulu seperti motivasinya saya pindah ke bau-bau SMP sana saya dulu cukup luar biasa hero juga disitu kembali lagi karena sudah terlatih di SD sudah terlatih artinya manajemen artinya bagaimana orang hidup itu sudah saya tamatkan SMA waktu zaman saya SMP disitu saya mengalami lagi perpanjangan ada waktu SMP waktu itu 36 pertambahan 6 bulan untuk penyesuaian tahun 80 kasih tamatlah di SMP gua bau-bau SMP gua bau-bau tahun 80 tahun 80 Iya jadi salam hormat buat kawan-kawan Alomus 80 ya itu berarti kalau kita mendengar ceritanya Pak Jendral dan ini Pak Jendral ternyata juga ada bugisnya ya dari garis Bapak 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 orang bugis Alhamdulillah Bapak seorang bugis bugis jadi dia ketemu ibu saya sebenarnya waktu dia dinas di Raha jadi itu cerita beliau dulu saya sempat cerita singkatnya begitu dia berdinas di Raha ketemu ibu saya mereka sering ke Walengkabola dulu katanya jatuh cintalah kira-kira begitu nah itu nah karena itu juga Alhamdulillah sahabannya berkeluarga di kolakan keluarga besar saya di kolaka banyak di kolaka utara ada di bombana ada tentu dikendari banyak keluarga kalau saya ketemu dengan mereka saya berbahasa bugis Alhamdulillah saya berbahasa bugis kalau saya ketemu dengan keluarga di kolaka saya berbahasa bugis ketemu dengan keluarga dimana saya tentu berbahasa Muna dibahas ketemu di boton paling itu apa itu mancana saya masih juga bisa juga insyaallah tapi tidak servasi zaman tahun 80 luar biasa itu jadi pemimpin dengan banyak jejaring memang yang seperti itu Oh Pak General banyak yang tidak tahu mengenai kisah-kisah kalau masa kecil orang hanya melihat pencapaian Pak General sekarang sangat sedikit orang dari Sulawesi Tenggara apalagi dari Muna yang bisa mencapai bingkang sahur seperti Pak General ternyata untuk sampai ke situ penuh dengan perjuangan dan kalau kita mendengar tadi cerita Pak General memang seperti sedang disiapkan sedang dibimbing paling tidak fisiknya bayangkan Pak General sekolah di Lombet tinggal di Walengkabola dan harus jalan kaki jalan kaki ulang pergi betul dan kemudian walengkabola bau-bau dia mendayung seperti sedang dilatih fisik betul dan tampaknya memang dipersiapkan untuk yang Pak General cita-citakan memang ingin jadi tentara Alhamdulillah memang dari awal saya dan baru lahir dari keluarga Bapak seorang polisi-polisi cuma saya melihatnya kok lebih nyaman banyak sepupu-pupu yang jadi tentara terinspirasi kok jadi tentara nah hal yang menjadi militer itu sebenarnya bicaranya ada bicara bangga itu selaku membanggakan ya maka kok saya besok juga harus membanggakan tidak hanya membanggakan leluhur saya kita kan besok cintu membanggakan leluhur leluhur saya ini diaro katanya leluhur saya kan kalau bahasa di jawat jawara kita kembali ini soal yang tadi bahwa ada begitu ujian yang banyak kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja itu tidak menjadi sesuatu yang menghalangi Pak General untuk mewujudkan cita-cita menjadi tentara saya membaca sisi Pak General dan melihat di sana Pak Jendral ini ada alumni ahli tahun 1988 dan ahli di divisi Gafaldi itu yang tercatat di sisi Pak Jendral bisa bercerita bagaimana pengalaman memulai dalam karir dan memang apakah terpikir untuk bisa mencapai bintang satu terima kasih jadi saya masuk pilihan masuk militer itu banyak-banyak-banyak bisa lewat tamtama bintara dan perwira maka pilihannya akan militer waktu itu masih disebut zaman saya akabrik 8 ya 84 saya masih 84 sekali ya 84 setelah saya lulus di bone ada hal nanti bisa menarik di bone karena dulu saya ikut di Bupati bone paha rahap yang dulu ada masalah dengan tukang kebun tapi saya pikir nanti kita ceritakan di sisi lain saya mendaftar dari Makassar saya tamat setelah tamat di bone saya daftar di Makassar waktu itu 83 saya tes sampai ke Magelang gagal saya kembali tapi tidak kutus asa karena waktu itu diberitahu dari panitia bahwa satu catatan penting yang saya dikasih tahu waktu itu panitia bahwa oke kamu berpotensi jadi taruna tapi perbaiki dulu adonasi kesalahan kita dulu benar-benar menjadi inspirasi buat adik-adik kita sekarang generasi muda kepada juga guru-guru saya tuan-tuan guru dimanapun apa tenaga-tenaga pendidik hati-hati menulis nama anak-anak dalam ijazah dulu saya zaman kita dulu mungkin belum terlalu tertib ya jadi dulu nama saya masih ditulis Arahman M SD itu persoalan begitu SMP ditulis Abdul Rahman M sudah berbeda-berbeda karena memang aturan waktu itu minta eja nya disempurnakan begitu lagi sampai di SMA tidak boleh lagi bulan 11 itu enggak boleh disebutkan 11 tapi harus ditulis November maka berbeda itulah yang saya diberitahu dulu saya singkat cerita saya kembali itu yang jadi sandunan jadi sandunan awal iya ini Pak Jendral tes tidak langsung diterima tidak itu itu begitu orang lain pantuhir pusat di Magelang saya kembali tapi sudah dipanggil sudah dikasih catatan itu bahwa mbak adik ini berpotensi saya jadi taruna cuma perbaiki ini sudah dikasih dicorot-corot merah itu dicorot-corot merah biasanya tetap bisa ditindak apa-apa dalam masalah Oke terus saya kembali diuntungkan waktu itu masih ada waktu satu hari sen begitu naik kapal pelni turun di Makassar saya sampai ternyata pendapatan terakhir untuk di UMI Universitas Muslim Indonesia saya tes ikut kuliah satu tahun di UMI di teknik resipil tahun 84 83-84 itu jadi sambil kuliah satu tahun itu sampai semester 2 begitu dibuka lagi pendaftaran akabri saya masuk lagi 84 tunggu Pak Jendral tapi Laude Uta ya Ode Uta yang di Umi ya iya dulu Laude Uta Umi ya betul orang paling kabel betul itu teman sahabat saya satu kampung saya keluarga saya saya akan SMA di Makassar Oke tahun 94 saya masuk SMA di Makassar dan di masa-masa masa itu Laude Uta sangat terkenal di Makassar ya sebagai aktivis Umi ya ada peristiwa di Makassar di Indonesia dan kemudian jatuh korban itu otak-otak dari demo itu berkalau otak ini satu satu kampung satu keluarga besar sama beliau Alhamdulillah sekarang ada di sering berkomunikasi meseja baik dan putranya juga sekarang jadi tentara dan tersanungguan masas satu anaknya itu juga sama katanya omnya Hai apa tidak ada nama itu di Ibu jadi gini mungkin pemikirannya dulu Eh disana mungkin karena orang tua saya dari sidrat ya orang bugis ya laki-laki jadi ibu terus waktu itu disepakati sudah tidak usah itu juga orang sana ada munanya jelas ada bugisnya jelas seperti itu jadi perpaduan itu ngambil jalan tengah lah kira-kira poros tengah agar tidak terjadi hal yang tidak saling menyenangkan para pihak diambillah oke dikasih nama muslim lah dengan awalan Abdul yang terakhir itu membawa setiap orang seakan-akan mengira yang tidak tahu ini menarik sebenarnya dan itu adalah nama pemberian masyarakat dan seluruh pelatih-pelatih saya mungkin sahabat-sahabat saya jadi kebetulan waktu tes ini menariknya waktu tes waktu tes tentara di Makassar di jalan Garuda dulu namanya Mindam kalau pasti yang lama-lama tahu di jalan Garuda kan sembari saya kuliah karena saya kuliah cenderung saya selalu terlambat saya selalu terlambat karena terlambat maka selalu alasannya saya mudah bahwa saya masih kuliah dan dulu dan dulu ya tadi karena banyak mungkin kegiatan aktivis-aktivis itu kalau mahasiswa agak sedikit dipertimbangkan kalau dibilang habis kuliah daripada ribut nah itu setiap tes hampir kalau dari semua jumlah tes itu mungkin saya relatif terlambat datangnya karena biasanya kan dikumpulkan jam 5 pagi atau setengah 6 pagi jam 6 pagi kita diminta waktu-waktu atau kumpul jam 7 saya cenderung itu habis kuliah baru pergi datang terlambat nah suatu saat yang panitia itu dari Jawa namanya Pahananto ya kami mau pengumuman tes jasmani tes jasmani panggil-panggil-panggil seorang sudah kumpul semua siang itu kumpul sudah menjelang jam 12 siang saya baru masuk tuh kan pagar ditutup tuh di jalan Garuda saya masuk loh itu siapa panggil-panggil terus gak biasa kalau terlambat kan biasa kalau tes itu kita dipanggil kamu kesini dulu tanya-tanya dulu kan kenapa terlambat itu sebenarnya sederhana aja hanya ditanya cuma kan asumsinya orang pasti dihukum lagi nih padahal hendak hanya ditanya kenapa terlambat saya pak jawabannya kan masih tes siap habis ujian kuliah oh iya masuk nah begitu diumumkan hasil tes dipanggil mana nomor tes 745 nomor saya dulu tes 745 ya tampil ke depan dengan gagah beran saya tampil ke depan kamu kecil-kecil tadi terlambat ternyata larinya paling bagus jasmani paling bagus mentok dulu nilai jasmani saya maka saya bilang juga pada ponakan-ponakan keluarga besar kalau kamu mau tes tidak usah lihat saya dulu tapi saya tes dulu itu persiapannya dari kelas 2 SMA di Bone itu saya tiap pagi kalau tidak hujan itu lari dari Bone ke Bajoy bolak-balik 7 kilo itu jaraknya dari Bone ke Bajoy di pelabungan itu kan? iya saya lari tiap pagi 7 kilometer PP 14 kilo 14 kilo iya saya lari tiap pagi kecuali ada kecualinya hujan kecualinya lagi kalau misalnya Bupati waktu itu karena saya ikut di kediamannya Bupati kalau boleh tidak punya tamu yang harus dijamu tapi kalau normal saya lari itu itu juga menjadi menarik nanti kita ceritakan pada sesi lain orang yang saya ikuti Bupati waktu itu terganggu dengan dibunuh namanya sama tukang kebun saya sedang keluar di belakang saya jadi nanti kita cerita sesi lain lah kira-kira itu itu menarik dan saya menjadi satu saksi hidup yang dipanggil menjadi saksi di pengadilan nah itu nanti mungkin kita ceritakan tapi bahwa oke saya masuk itu pengen jadi itu pengen taruna waktu itu jadi komitmen itu waktu saya dengan ibu saya di pare-pare kami belanja ke pasar saya suka boncingin ibu saya pakai sepeda ada taruna melintas saya kasih tau ibu saya saya nanti mau sekolah yang seperti itu taruna melintas langsung memotong saya sampaikan pada ibu saya itu saya masih SMP itu SMP itu karena melihat pakaiannya pakaiannya gagah sekali taruna akabri belum bilang akabri akabri itu akabri itu saya bilang sambil boncing ibu saya saya bilang saya nanti mau sekolah itu dan akhirnya ya alhamdulillah kesampian walaupun kita ditertundakan administrasi tapi saya pikir saya bersyukur itu proses yang paling penting dari proses itu sampai ke ujungnya ya tadi tidak mudah menyerah kira-kira begitu harapannya seperti itu jadi menarik tadi gelar made muncul karena Pak Hadanto itu oh made rupanya nah dia baca belakangnya karena orang dari Jawa dia lebih familiar dengan kata-kata made maka semua teman-teman yang tes dia memanggilnya made karena kan kita tidak saling berkenalan kecuali ada teman saya dari bone namanya Pak Sahrir ya dia mengerti namanya Rahman tuh bukan made sesungguhnya made adalah bapak saya fam karena bapak saya namanya Haji Lama dia karena mungkin banyak bergaul dengan orang Bali orang bubis tapi namanya bubis lama ade iya ada lahnya dia ada lahnya dia karena juga keluarganya kan sama saja lah disana artinya ada mungkin berkait-berkait seperti itu kan banyak juga dibugis kan orang menggunakan katalah dan itu sempat nanti kalau ada cerita spiritual lain nanti kita ceritakan kenapa lah kenapa apa jangan kita jangan sekarang nanti terlalu habis terima kasih Pak General ini cerita yang menarik sekali tapi kita harus membatasi dan akan ada nanti cerita yang menarik dari Pak General Abdul Rahman terima kasih sampai berjumpa terima kasih